Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan lanjutkan kembali Berikut ini adalah pengembangan materi Untuk pembelajaran atau pelajaran 5 Pelajaran 5 kita Judulnya adalah hidup bersih dan sehat Kita sudah sampai pada pengembangan materi Untuk ini materi bab 5 nya sendiri Bisa kalian lihat disini Ini adalah playlist Dengan mengurangkan playlist Pembahasan bisa urut dan tertutup Mulai pelajaran 1 sampai 5 ada disini Nanti akan di update terus Ditambah terus Ini ada 11 video berarti ini video ke 12 Link nya ada di bawah di kolom deskripsi Silahkan di cek Kita akan bahas sekarang Pengembangan materi Sebelum kita belajar Kita berdoa dulu A'udzubillahimina saytoni rojim Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilma warzukni fahma birrohmatika ya arhamarrohim Amin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam kur'an surah al-fahma birrohmatika ya arhamarrohimat Yang bertawabat dan mensucikan diri Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda At-tahuruh ya arhamarrohimat Artinya kesucian adalah sebagian dari iman Hadis riwayat Ahmad Diriwayatkan Abdul Rahman al-As'ari menurut Ishaq bin Mansur dalam kitab Tufatul Asraf Hadis ini Hasan sahih al-magdabah al-syamilah Dalam hadis lain dikatakan Allah itu indah dan menyukai keindahan Kesucian, keindahan itu disukai Hadis riwayat At-tahbrani dari riwayat Abu Hurairah Pratia Allah Dalam sabda nabi yang lain Dalam sabda nabi yang lain Allah lebih menyukai Lebih menyukai seorang mu'min yang kuat Dibanding mu'min yang lemah Hadis riwayat Ahmad Muslim dan Ibnu Majah Diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A. Semua ayat dan hadis di atas Kalau digabung akan berisi pesan Bahwa Islam Pesan Islam ya Pesan Islam bahwa orang Islam adalah orang yang selalu menjaga Hidupnya selalu bersih Sehingga Tempat seorang mu'min seharusnya terlihat indah karena bersih Bukan umuh ya tapi indah Karena bersih serta indah Maka seharusnya hidup seorang mu'min selalu sehat Jauh dari segala macam kotoran Serta hal-hal yang menyebabkan penyakit Orang yang hidupnya sehat Karena bersih akan menjadikan badannya juga kuat Nah tidak mudah sakit Serta bertenaga lebih kuat Nah Kalau lingkungan bersih kita jadi sehat Itu ajaran Islam ya Berbeda dengan orang yang suka kotor Sehingga penyakit mudah hinggap dan akhirnya mudah terserang penyakit Dengan demikian kondisinya lemah Allah subhanahu wa ta'ala lebih menyukai mu'min yang lebih kuat Dibandingkan mu'min yang lemah Apakah siswi-siswi Siswa-siswi telah menyaksikan semua itu dalam kehidupan sehari-hari Apakah kalian sudah menyaksikannya Nah jika belum Seorang muslim harus mengubah kebiasanya Kita tidak boleh meludah sembarang tempat Membuang sampah sembarang tempat Kita harus mencintai kebersihan, keindahan, dan hidup sehat Makan teratur Makan makanan yang bergisi seimbang Olahraga teratur, tidur teratur Itu yang akan membuat kita sehat Seperti apakah hidup bersih itu Mulailah dari membersihkan badan Mandi dua kali sehari Kramas Paling tidak dua hari sekali Jangan lupa Gosok gigi setelah makan Sebelum tidur Nah cuci tangan Sebelum dan sesudah makan Pakaian Ya dicuci Dijemur Disetrika dengan rapi Ditumpuk di lemari Waktunya dipakai Dipakai Lalu jagalah lingkungan sekitar agar bersih Dari segala macam kotoran Tidak boleh nyampah Kalau kalian walaupun sedang malas Mau buang sampah harus berjalan ke tempat sampah Lama-lama akan menjadi kebiasaan Dan malas itu akan hilang Ya Selain bersih Hidup harus sehat Misalnya Makan dan minum secara teratur Iya Ya Sarapan teratur Makan siang teratur Makan malam teratur Teratur ini loh Ya Yang akan membuat kita itu sehat Waktunya tidur Tidur Jangan terlalu malam Ya Istirahat harus cukup Ya Tidur siang Walaupun sebentar Nah Berolahraga lah Ya Lari pagi Jalan-jalan pagi Itu bagus Untuk menjaga kesehatan tubuh kita Ya Selain olahraga yang serius ya Seperti volleyball Sepak bola Itu serius Nah Olahraga yang ringan-ringan Juga dilakukan Ya Terutama setiap pagi ya Agar apa? Bertambah bukan Nah Jangan jadi generasi Rebah Yang hanya gini Sambil tidur Jangan Ya Masih banyak cara lain Untuk hidup sihat dan bersih Nah Pengembangan materi yang kedua Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam Quran surah Ar-rum Ya 30 41 Artinya Telah nampak kerusakan Di darat Dan di laut Disebabkan oleh Perbuatan tangan manusia Supaya Allah Merasakan kepada mereka Sebagian dari akibat Perbuatan mereka Ya Agar mereka kembali Ke jalan yang Benar Ya Jadi intinya Kita diingatkan Sama Allah Apabila kita menebang Hutan Diingatkan dengan banjir Ya Kita buang sampah sembarangan Diingatkan dengan penyakit Nah Agar kita Merasakan Sebagian dari Akibat perbuatan kita Belum selumuruhnya Kalau dikasihkan seluruhnya Mungkin kalau kita Perbuat seperti itu Nah Takutan kita Ya Nah ini aja Banjir saja Sudah bikin kita takutan Ya Apalagi dosa-dosa yang lain Akibat kita menebang Hutan Menyengsarakan orang Banyak Nah Ya Ayat ini Memberikan Peringatkan kepada manusia Yang suka Melakukan Penambangan Hasil bumi Ya Tambang Dibuka Dengan cara Menebang Pohon-pohon Setelah itu Tinggal gitu aja Galik Lobang Galian-galian Luar biasa Itu merusak Merusak Sekali Tinggal gitu aja Itu banyak terjadi Mas Panen Panen atas hasil sawah Pemanfaatan teknologi Dan industri Agar manusia Tidak melupakan Akibat-akibat buruknya Ya Jadi kita itu Pedang itu Bermata dua Ada manfaatnya Teknologi itu Tapi ada juga Efek sampingnya Seperti teknologi plastik Dulu adalah Sesuatu yang baru Yang memudahkan Yang Membuat kita hidup Lebih nyaman Tapi Sampahnya Sekarang terasa Ya Manusia seringkali Kurang peduli Terhadap Gejala-gejala buruk itu Sehingga Mengakibatkan Kerusakan Di bumi Jika manusia Selalu Menebang Pohon Untuk dibuat Kayu Atau Menggali gunung Untuk mencari Emas Atau batu keramik Atau Menembang pasir Di sungai Melampaui batas Maka Semakin lama Semakin Merusak Lingkungan Yang berakibat Merugikan Manusia Dan lingkungan Alam sekitar Seharusnya Manusia Melihat Akibat buruknya Juga Penampauan Pohon Bisa berakibat Banjir Pemanasan Global Dan seterusnya Yang benar Adalah Tebang Pilih Tanam Menebang Karena kita butuh Memang ya Untuk perabat rumah Ditebang Pilih yang besar Tebang Pilih Terus tanam Di sebelahnya Kita tanam Dan semua Boleh kita tebang Apalagi Degati Dengan hanya Satu macam Pohon Jadi hutan Mungkin Memang ada Hasilnya Tapi Harus diatur Sehingga Tidak merugikan Masyarakat Pada kenyataannya Banyak sekali Sekarang berita-berita Banjir Akibat Keserakaan Manusia Agar Akibat-akibat Buruk Tidak terjadi Upaya Penanggulangan Harus Dilakukan Penanggulangannya Misalnya Perlu Penanaman Pohon Kembali Atau Reboisasi Reboisasi Demikian pula Penambangan Emas Di bawah Gunung Pengerukan Pasir Dasar sungai Dan seterusnya Harus Memperhitungkan Akibat-akibat Buruknya Agar Tetap Dapat Bermanfaat Namun Tidak Mengakibatkan Terjadi Musibah Kita butuh Pasirnya Untuk Bangun Rumah Tapi Jangan Korbankan Lingkungan Bumi Ini memang Sangat Kaya Dengan Berbagai Materi Yang Dikandungnya Semua Itu dapat Dimanfaatkan Sebaik Baiknya Oleh manusia Untuk Memenuhi Kebutuhannya Semua Itu Karena Memang Sudah Diciptakan Sedemikian Rupa Oleh Allah Sebagai Mana Dianjurkan Dalam Al-Quran Artinya Dialah Allah Yang telah Menciptakan Segala Sesuatu Di langit Dan di bumi Untuk Kamu Surah Al-Baqarah 229 Tapi Sayang Sekali Nah Seperti Gambar Ini Tanah Longsor Banjir Sayang Sekali Kita Sering Melihat Manusia Kurang Memperhatikan Kesehatan Dan Keindahan Dengkungan Misalnya Menebang Pohon Sembarangan Sehingga Resapan Air Semakin Habis Membuang Sampah Di sungai Sehingga Sungai Menjadi Penuh Oleh Sampah Tau Kalian Apa Akibatnya Banjir Mudah Terjadi Cuaca Semakin Panas Demikian Pula Membuang Sampah Sembarangan Maka Kita Akan Sangat Terganggu Dengan Sampah Sampah Nah Dan Pengembangan Materi Yang Terakhir Makan Dan Minum Teratur Nah Ini Kuncinya Teratur Bukan Hanya Sehat Dan Bergisi Dan Higinis Aja Tetapi Harus Teratur Akor Tidak Mudah Sakit Makanlah Secara Teratur Sehari Semalam Sebaiknya Kita Makan Tiga Kali Yaitu Makan Pagi Atau Sarapan Makan Siang Dan Makan Malam Jika Dalam Pulan Puasa Kita Makan Di Waktu Berbuka Dan Sahur Dua Kali Saja Ya Makan Teratur Menjadikan Badan Sehat Dan Kuat Makan Yang Kita Makan Akan Diure Oleh Tubuh Menjadi Tenaga Dan Kekebalan Dari Berbagai Penyakit Nah Makan Secara Teratur Juga Berarti Makan Yang Cukup Jangan Terlalu Banyak Jangan Ya Dan Jangan Terlalu Sedikit Nah Yang Pas Orang Yang Malas Makan Misalnya Karena Lautnya Tidak Enak Atau Makan Terlalu Banyak Misalnya Mentang Mentang Lautnya Enak Akibatnya Buruk Bagi Badan Kita Kekenjangan Itu Buruk Ya Dibuat Tidur Tidur Tidak Nyaman Ya Sebelum Sebelum Sesudah Makan Harus Mencuci Tangan Makan Sambil Duduk Dan Disunahkan Menggunakan Tangan Kanan Nah Ini Sunnah Rasulullah Ya Tubuh Sehat Dihasilkan Oleh Makanan Yang Sehat Karenanya Selain Makan Makan Makanan Makanan Kita Harus Bergisi Juga Tidak Buri Kata Warsa Nah Ini Sudah Beracun Ya Tangan Kita Harus Dibersihkan Terlebih Dahulu Atau Kalau Memakai Sendok Harus Dicuci Terlebih Dahulu Jika Tangan Atau Sendok Kita Belum Dicuci Dikawatirkan Disitulah Kotoran Masuk Kedalam Tubuh Sehingga Akan Berubah Menjadi Bakteri Yang Akan Membah Kekebalan Tubuh Kita Nah Ini Kalimat Perampas Ini Bukan Berubah Menjadi Bakteri Jika Kotoran Ini Sudah Penuh Bakteri Jadi Kotoran Tidak Berubah Jadi Bakteri Kotoran Adalah Tempat Tumbuh Bakteri Bakteri Bukan Banya Bakteri Bakteri Jamur Bakteri Jamur Virus Nah Ini Mikro Organisme Ini Yang Akan Ini Adalah Mikro Organisme Terutama Yang Patogen Yang Bisa Merusak Kesehatan Ya Bukan Kotoran Berubah Jadi Ini Kalimatnya Salah Ya Kotoran Itu Adalah Tempat Tumbuhnya Bakteri Jamur Virus Nah Virus Indah Tapi Bisa Ingat Disitu Jadi Virus Ini Lain Sendiri Jadi Transisi Antara Benda Mati Dan Makhluk Hidup Banyak Bisa Hidup Di Sel Hidup Cuman Kalau Di Luar Dia Bisa Meng Kristal Dan Akan Jadi Makhluk Hidup Kalau Ketemu Sel Yang Sesuai Nah Itu Lewat Ini Tempat Tempat Yang Kotor Maka Tangan Harus Cuci Ya Ini Makhluk Hidup Ini Mikro Organisme Sangat Kecil Kita Buka Pintu Misalnya Ya Pintu Itu Di Bekas Orang Bersin Bersin Itu Sebenarnya Kala virus Bakteri Di Tangan Kita Saat Kita Makan Nah Di Tangan Kita Ini Akan Masuk Ke Dalam Tubuh Dan Bisa Berkembang Biar Allah Berfirman Dalam Quran Surah Al Mu'minun Al Mu'minun 2351 Yang Artinya Makanlah Dari Semua Rizki Yang Kuberikan Yang Baik Baik Bukan Yang Buruk Ya Kita Harus Tahu Apa Yang Buruk Untuk Tubuh Kita Apa Yang Baik Makan Makanan Yang Baik Pun Akan Menjadi Buruk Kalau Kebanyakan Makanan Cocok Untuk Orang Lain Belum Tentu Cocok Untuk Kita Kadang Kadang Kita Punya Alergi Kita Harus Mengenali Itu Yang Dimaksud Dengan Makanan Baik Ya Antara Lain Harus Yang Bergisi Bergisi Mengandung Nutrisi Seimbang Mengandung Nutrisi Seimbang Nutrisi Ya Bergisi 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 Seimbang Seharusnya Bergisi Seimbang Yang Dibutuhkan Tubuh Tubuh Bergisi Ini bukan hanya Sekedar bergisi Tapi harus Seimbang Nah Kita Butuh Protein Butuh Vitamin Butuh Mineral Butuh Serat Nah Itu Tubuh Kita Harus Dikasih Kalau Tidak Mau Makan Sayur Nah Seratnya Kurang Mineralnya Kurang Nah Itu Harus Dimakan Juga Buah Vitamin Nah Tidak Boleh Basi Karena Kalau Basi Artinya Sudah Dijadikan Tempat Didup oleh Ini Tadi Bisa Bakteri Bisa Jamur Bisa Buruh Ini Buruh Untuk Kesehatan Kita Harus Dibersihkan Terlebih Dahulu Sebaiknya Kita Makan Sambil Duduk Ya Mengapa Nah Karena Pencernaan Itu Akan Bekerja Dengan Baik Kalau Kita Makan Sedang Duduk Ya Nah Itu Juga Sebab Akar Pencernaan Lebih Lancar Bayangkan Kalau Kita Makan Sambil Tiduran Makan Makan Pencernaan Akan Terganggu Juga Tidak Makan Sambil Berdiri Karena Kebiasaan Itu Buruk Dan Kurang Sopan Nah Kita Adalah Hidup Di Negara Yang Sangat Menjaga Kesopanan Selain Itu Selain Etika Makan Di Atas Kita Menggunakan Sendok Dan Garbu Jika Untuk Alasan Kebersihan Ataupun Kesopanan Jadi Ini Untuk Kesopanan Kita Pakai Sendok Bagaimana Kita Mau Jika Kita Menemukan Orang Yang Hanya Dapat Menggunakan Tangan Kirinya Untuk Melakukan Semua Aktivitas Nah Jika Memang Sulit Menggunakan Tangan Kanannya Atau Tidak Apa-apa Tapi Harus Diatur Guru Yang Mendidiknya Dilatih Sebagai Pengecualian Harus Dilatih Tapi Kalau Tangannya Yang Kanan Tidak Ada Hanya Tangan Kiri Terpaksa Gimana Lagi Tapi Kalau Ada Dilatih Bila Kita Menggunakan Garbu Jika Sebaiknya Menggunakan Tangan Kanan Untuk Memasukkan Makanan Kemulut Pake Garbu Pun Kanan Tangan Kiri Untuk Bantu Bantu Saja Nah Ini Adalah Akhir Dari Pengembangan Materi Kita Akan Ketemu Lagi Nanti Di Pelajaran 6 Di Video Selanjutnya Thank you For watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh